Presenter Boy William ternyata tak tersinggung dituding mendekati Ayu Ting Ting demi konten YouTube. Meski demikian, dia memastikan bahwa hubungannya dengan pelantun Sambalado itu tidak sekadar konten. Dibilang konten doang, ya enggak, ujar Boy, dikutip dari cumi-cumi di YouTube. Dia mengatakan bahwa ada kemistri yang kuat saat dirinya bersama Ayu Ting Ting. Aku selalu komunikasi sama dia, kata pemain film Laundry Show. Saat bersama Ayu, Boy William mengibaratkan dirinya sebagai kreator konten, produser, sekaligus figur publik. Dibilang hanya untuk konten, bohong, karena kami punya hubungan yang lebih dalam dari ini, tegasnya. Boy, bahkan menyebut janda satu anak itu sebagai teman mengobrol yang asyik. Ibu yang luar biasa, biasa membesarkan bukan hanya anaknya, tetapi keluarganya juga, tuturnya. Hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting mulai mencuat setelah keduanya membintangi film Dim Sumartabak pada 2018. Keduanya sempat dituding hanya membuat gimmick untuk menaikkan popularitas YouTube mereka, selain itu. Kehidupan penyanyi Ayu Ting Ting memang tak lepas dari sorotan. Salah satu yang disorot terkait Ayu Ting Ting adalah kehidupan masa lalunya. Ayu Ting Ting pernah menikah dengan Angie Baskoro pada 4 Juli 2023. Ayu dikabarkan telah meninggalkan rumah Angie hanya berselang hitungan hari sejak resmi menikah. Pada 25 Juli 2013 Ayu disebut telah meninggalkan rumah Angie dan tak pernah kembali. Berbeda dengan pernyataan pihak Angie, Ayu merasa telah ditalak oleh suaminya. Dikutip dari Kompas.com, Ayu sempat mengungkap bahwa setelah resmi menikah, Angie masih berani membawa pulang wanita. Keduanya pun cerai pada tahun 2014. Meski sudah 10 tahun berlalu, kisah cinta Ayu Ting Ting dan Angie Baskoro yang dulu tetap menuai sorotan publik. Bambang Hendar Sodanuri, Ayah Angie Baskoro sekalipun mantan mertua Ayu Ting Ting pun tak lepas dari sorotan. Berikut ini profil dan sosok Bambang Hendar Sodanuri, mantan mertua Ayu Ting Ting. Dikutip dari tribuneswiki.com, Ayah Angie Baskoro menjabat sebagai Kapolri pada Oktober 2008 hingga Oktober 2010. Adapun sebelum menjadi Kapolri, Jenderal Bintang 4 ini menduduki posisi sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Eskrim, Polri. Setelah pensiun sebagai anggota Polri, Jenderal Bambang didapuk menjadi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan, PP, Polri untuk periode 2021-2026. Bambang Hendar Sodanuri, Ayah Angie Baskoro sekalipun mantan mertua Ayu Ting Ting pun tak lepas dari sorotan. Berikut ini profil dan sosok Bambang Hendar Sodanuri, mantan mertua Ayu Ting Ting. Dikutip dari tribuneswiki.com, Ayah Angie Baskoro menjabat sebagai Kapolri pada Oktober 2008 hingga Oktober 2010. Adapun sebelum menjadi Kapolri, Jenderal Bintang 4 ini menduduki posisi sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Eskrim, Polri. Setelah pensiun sebagai anggota Polri, Jenderal Bambang didapuk. Terima kasih. Terima kasih.